Hai anak-anak, wah teacher ini baru selesai cuci tangan Dengan mencuci tangan, tangan kita jadi bersih dari kuman dan bakteri Yang membuat kita jadi sehat Nah itu baru satu saja contoh fungsi dari air Masih banyak lagi loh fungsi air bagi kehidupan manusia Hmm, coba kita lihat disana ada teacher Ina Apa ya yang sedang teacher Ina lakukan Hai teacher Ina, hai Wah teacher Ina sedang menyiram tanaman ya Iya teacher, kasihan kan tanamannya nanti pada kering Oh betul sekali ya, ternyata bukan hanya manusia yang perlu air ya teacher Ina Iya tentunya, karena air buat tumbuhan untuk proses pertumbuhannya Betul sekali, tapi teacher Ina, kalau kita perhatikan ya Air itu banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari Setiap hari kita perlu air Untuk mandi, maksak, untuk mencuci dan lain sebagainya Tapi kalau kita gunakan setiap hari, apakah air akan habis ya teacher? Tentu tidak Ya, mengapa tidak bisa habis? Nah, penasaran kan? Yuk kita mau sama-sama ya Simak pertama bagaimana proses air di bumi tidak bisa habis Nah, air di bumi mengalami satu proses yang berulang, terus menerus Nah, inilah disebut dengan siklus air Secara garis besar, siklus air itu ada tiga tahapan Yaitu dari proses penguapan, terbentuknya awan, dan akhirnya nanti jadi titik-titik air hujan atau turun hujan Nah, bagaimana prosesnya? Ketika air-air di permukaan bumi, baik itu di laut, danau, sungai, ataupun di tumbuhan Nah, itu semuanya ketika kena senar matahari, dia akan mengalami proses penguapan Pada tumbuhan namanya transpirasi, sedangkan pada air yang di permukaan bumi namanya evaporasi Nah, air-air itu semuanya akan naik ke atmosfer Di atmosfer, suhu udaranya dingin, sehingga air-air itu akan mengalami proses penguapan Nah, proses ini disebut dengan nama kondensasi Nah, ketika air itu sudah berubah menjadi titik-titik air, itu akan berubah bentuk menjadi awan ketika dia berkumpul menjadi satu Awan yang tadinya putih akan berubah menjadi awan yang hitam ketika mau turun hujan, awan mendung namanya Nah, mengapa bisa demikian? Karena awan-awan tadi akan mengalami yang namanya titik jenuh ketika sudah dalam kondisi yang lebih banyak titik airnya Ya, atau putir-putir airnya Nah, sehingga ketika awan tadi terdorong oleh angin, dia akan turun hujan Nah, saat itulah proses itu disebut dengan precipitasi Nah, proses precipitasi ini akan kembali air itu turun kemudian menggenangi permukaan bumi Sehingga yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah Yang di permukaan air akan menggenangi air kembali Yang meresap ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi Sehingga dari sinilah air tidak akan habis Nah, hebat kan anak-anak ya? Luar biasa dengan siklus air ini Wow, ternyata seperti itu ya, teacher Iya, teacher Luar menciptakan dunia kita itu luar biasa ya Iya, benar Luar menciptakan air yang terus ada setiap hari seperti apa yang kita perlukan Iya, karena air itu kan kita buat makhluk ya Tapi ternyata, teacher, kita juga harus menghemat air loh Iya, benar Karena air bersih ternyata juga terbatas ya Iya, sulit sekali Kita lihat disini sekarang banyak mencemaran, teacher Banyak pabrik semuanya itu akan mencemari air Dan itulah mengapa air bersih sangat sulit sekali Iya, jadi kita harus menghemat air bersih ya Dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa saja menghemat air dengan memastikan tidak ada pipa air yang bocok Iya Yang kedua, ketika kita menggunakan air, pastikan keran air dimatikan jika sudah tidak digunakan lagi Ketika kamu masuk gigi, jangan biarkan air keran mengalir Matikan dulu Nah, ada lagi cara yang lain, teacher Kita bisa mencuci beras dan mencuci sayur Kemudian kita bisa menggunakan air bekas itu untuk menyiram tanaman Iya, itu yang luar biasa, teacher Karena di dalam air itu ada kandungan nutrisinya Sehingga tanaman kita bisa tumbuh dengan sinu Betul sekali Dan pasti masih banyak lagi ya cara menghemat air lainnya Iya, pasti Kalian bisa cari dan melakukannya Iya, dan kemarin anak-anak sudah melakukan Mereka sudah mencuci sepatunya pakai air Luar biasa deh, hebat buat anak-anak Nah, mari anak-anak yang kita jaga dan lestarikan air di bumi Oke, sampai ketemu lagi Bye, God bless you